Oke, kita mau mereview lampu ini untuk Honda Juke. Honda Juke itu kan headlamp-nya bawaan pabrik sudah menggunakan HID ya. Juke RX tipenya adalah D2R. Nah, ini merupakan LED custom dari D, keluarga D ya. Jadi, kalau mobil asli bawaan pabrik, dia menggunakan keluarga D. Kalau mobil-mobil yang menggunakan halogen, biasanya menggunakan keluarga H. Ya, H1, H3, H4, H7. Nah, kalau yang sudah menggunakan HID, namanya keluarga D. D-nya ini sendiri ada D1, D2, D3, D4, D5. Nah, terbagi dua, ada R dan SR biasanya untuk reflektor, S itu untuk proyektor. S itu artinya shield biasanya itu untuk proyektor. Dan kalau R itu artinya reflektif yang masih menggunakan reflektor. Nah, Juke ini kan masih menggunakan reflektor, tipenya adalah D2R. Nah, ini adalah LED custom-nya yang untuk menggantikan HID konversinya ke LED. Nah, LED ini LED custom, ini adalah produk dari Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Jadi, LED ini benar-benar custom, LED ini benar-benar kita build untuk tipe D2R. Pemasangan LED ini harus melepas balas original. Melepas balas soket AMP, melepas bohlam original. Jadi, langsung digantikan oleh LED ini. Jadi, tinggal colok atau tinggal sambung plus minus 12V, selesai, menyala. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan supaya outputnya benar-benar bisa real. Karena bohlam ini 55W, benar-benar bisa 55W. Jadi, bohlam ini stand alone. Jadi, tanpa harus mengandalkan balas original. Karena biasanya mobil sudah berumur, balasnya itu sudah lemah. Jadi, balasnya sudah digusur saja, disimpan, tidak usah dipakai. Jadi, langsung plus minus 12V, langsung menyalakan ini bohlam supaya bisa terang. Dan powernya 55W. Nah, kalau menggunakan balas original, itu powernya hanya 35W. Jadi, nggak bisa terang. Nah, makanya kenapa kita menggunakan stand alone? Jadi, supaya lebih ringkes. Lebih ringkes, tinggal sambung connect plus minus 12V, dia nyala. Seperti itu. Jadi, tujuannya adalah itu. Nah, ini tipenya adalah D2R. Ya, karena R-nya adalah reflektif, reflektor. Jadi, ini tipe D2R. Ada juga tipe D2S, misalnya untuk mobil Pajero. Ada juga tipe D4S, mungkin untuk mobil CX-5, FT-86, Subaru BRZ. Atau tipe D4R, atau D4S untuk Toyota Alphard. Ya, kita mempunyai semua tipe itu. Dan ini adalah gola custom, 5500 Kelvin, 55W. Ini juga adjustable, bisa diputar. 360 derajat, tarik maju dan dorong mundur untuk men-setting fokusnya. Tidak storing, ya, sudah pasti. Light ini light custom, ya. Produk dari Junki Wenas Juragan Lampu. Jadi, benar-benar kita desain. 55W, ya. Adjustable dan dia tidak ngedrop. Tidak ngedrop sama sekali, kita jamin. Benar-benar real 55W. Nah, Anda mau order, bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda bisa order di toko merah, toko hijau, toko biru, toko kuning sekalipun, ya. Di TikTok, kalau TikTok masih bisa jualan. Anda bisa follow Instagram saya, Junki Wenas Juragan Lampu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.